Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Itu adalah waktu yang sangat penting, tidak ada waktu untuk dibuang sama sekali bagi Luofeng. Ayah, Ibu, kalian semua harus tetap di rumah, tidak peduli bahaya apapun, kamu hanya harus memasuki ruang gravitasi lantai dua. Luofeng menekankan, bahan dari ruang gravitasi itu sangat tahan lama, bahkan seorang prajurit tingkat bintang akan kesulitan mencoba untuk istirahat sekalipun. Itu semua adalah alat pelatihan untuk seorang prajurit tingkat bintang. Di dalam ruang gravitasi, mereka akan jauh lebih aman. Babata, atur ruang gravitasi untuk orang tuaku, kakakku, Zen Nan dan Susin 5 Max ini. Luofeng berkata, juga, atur gravitasi ke satu waktu, normal. Sudah selesai, efisiensi babata sangat tinggi, dia bisa mengendalikannya langsung dari kejauhan. Feng kecil, hati-hati. Luo Hongguo, Gong Xin Lan berkata kepadanya saat mereka kembali setelah mengetahui tingkat keparahan masalahnya. Hanya Luo Hua dan Zen Nan yang tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi. Kakak, kembali lebih awal. Luo Hua berteriak. Luo Feng melambai dan dengan cepat meninggalkan rumah ke dalam malam. Malam ini adalah ras manusia melawan waktu. Jet mobil Luo Feng dengan cepat terbang di malam hari, meninggalkan Yang Zhou. Kecepatan tercepat dari jet otomatis saat ini adalah 8.000 meter per detik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai reruntuhan arkeologis 12? Luo Feng bertanya, kecepatan dasar jet otomatis ini tidak terlalu cepat. Namun, selama waktu luangnya, babata telah menyimpan jet di ruang virtualnya dan membuat beberapa penyesuaian. Kecepatannya segera naik. Dari 10 kali kecepatan suara naik menjadi 8.000 meter per detik. Mengikuti kata-kata babata, peningkatan ini tidak dihitung sebagai apapun. Untuk dapat terbang di alam semesta, untuk kapal yang dapat melaju dengan kecepatan rendah adalah hal yang paling mendasar yang pernah ada. Dibandingkan dengan kecepatan cahaya, kecepatan mereka saat ini tidak ada artinya. Luo Feng tidak banyak bicara, dia tidak punya tempat dibandingkan dengan babata yang berasal dari peradaban yang lebih tinggi di alam semesta, AI yang hidup. Peningkatan seperti itu memang mudah. Untuk mencapai reruntuhan arkeologi, 12 akan memakan waktu sekitar 20 menit, kata babata. Oh, ponsel Luo Feng berdering, dia memeriksa, itu adalah panggilan kepala Hong. Halo, Luo Feng mengangkat telepon. Luo Feng, ada sesuatu yang kami butuhkan untuk kamu korbankan, suara Hong terdengar. Silakan bicara, kepala, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Mengikuti rencana serangan hulu ledak nuklir, sebelum serangan jet otomatis tingkat prasejarahku, akan ada jet otomatis limit model yang membawa bom atom yang menyerang. Ini membingungkannya, Hong menjelaskan. Luo Feng sedikit mengangguk ketika dia mendengar. Kanan, jet otomatis tingkat prasejarah Hong adalah jet unik dari dojo batas berbentuk segitiga. Sama seperti Luo Feng, negara-negara lain semuanya memiliki jet otomatis berbentuk cakram. Agar jet otomatis Hong tidak menimbulkan kecurigaan, mereka perlu memiliki lebih banyak kapal perang segitiga yang membawa bom atom untuk menyerang terlebih dahulu, membuat makhluk itu menurunkan penjagaannya. Bom atom, beberapa puluh ribu ton bom atom, bahkan Luo Feng, Hong atau Dewa Guntur, mereka bahkan tidak akan mengganggunya. Apalagi binatang yang menelan, kami ingin menggunakan jet otomatis segitiga lainnya untuk membawa bom atom untuk menyerang. Binatang itu akan menyadari bahwa serangan itu tidak memiliki bahaya. Mata Luo Feng berbinar, setelah itu, kami tiba-tiba akan mengirim apa yang tampak seperti serangan tidak berbahaya lainnya, tetapi dengan ledakan yang jauh lebih kuat. Luo Feng memikirkannya dan menyetujuinya adalah rencana yang bagus. Tampaknya sederhana dan mudah untuk berhasil. Luo Feng, tidak ada terlalu banyak jet otomatis dari dojo linits di Asia. Hong berkata, Aku harus mencapai medan perang dalam waktu sesingkat mungkin. Aku harap jet mobil kamu dapat digunakan sebagai salah satu umpan meriam kami. Petik 2, Tidak masalah, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Satu jet otomatis tidak berarti banyak bagi Luo Feng, apalagi selama krisis seperti itu. Bahkan Hong rela mengorbankan auto jet levelnya yang lebih tinggi, bagaimana dia bisa sepele tentang itu? Jet mobil kamu sebenarnya memiliki perintah pintu belakang, aku dapat mengendalikannya dari jauh. Hong berkata, Aku akan mulai mengendalikannya sekarang, apakah kamu saat ini di dalam jet atau keluar? Keluar. Luo Feng terbang langsung, Melihat auto jet segitiga biru tua, Luo Feng menyaksikan, Sementara di mata babata, kapal ini hanya mampu terbang di dalam atmosfer, di alam semesta tidak lain hanyalah barang murah dan mainan. Namun, sudah dengan Luo Feng untuk waktu yang cukup lama. Kamu juga telah melakukan bagianmu untuk kemanusiaan, Luo Feng memandangi jet mobilnya. Aku mengendalikannya untuk pergi, suara Hong terdengar dari teleponnya, segera, jet otomatis segitiga biru tua dengan cepat pergi, menuju sektor utama kantor pusat Jiangnan. Itu jelas menuju persediaan bom atom pertama kali. Het, bisakah kamu memberitahuku, berapa banyak bahan peledak yang masuk? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Karena kurangnya waktu, kami menggunakan 150 megaton. Hong berkata, Selama Nirvana Agung, tidak ada ruang untuk menguji jumlah yang begitu besar. Ketika saatnya tiba dan meledak, bahkan jika itu malam, bahkan China akan dapat melihat sedikit matahari menerangi kegelapan. Petik 2, 150 megaton, Luo Feng menganggukkan kepalanya, ini adalah senjata terakhir umat manusia, itu mungkin benar-benar membantu bermutasi dan mengembangkan sejumlah besar makhluk. Namun, mereka tidak bisa peduli lagi, harus berurusan dengan monster kelas kaisar sebenarnya adalah hal yang baik, mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan monster yang menelan. Luo Feng, reruntuhan arkeologis tanda pagar 12 berada di lautan pasifik, tidak jauh dari Hawaii dan gugusan pulau itu, dari sini ketujuannya adalah 8.000 km. Kamu hanya dapat mengandalkan pesawat ulang alik yang melonjak sekarang untuk terbang, memperkirakan kecepatan 5.000 meter per detik, kamu memerlukan 1.600, kecepatan kamu melebihi 5.000 meter per detik, akan dibutuhkan sekitar 25 menit untuk sampai ke sana, kata Babata. Baik, ayo pergi. Luo Feng tidak ragu-ragu, melompat di atas pesawat ulang alik yang menjulang tinggi dan menjadi seberkas cahaya, dengan cepat menuju ke samudera Pasifik dan Hawaii. Eropa, Cina, Rusia semuanya bekerja sama. Eropa memberi 3 bom atom, Cina memberi 5, Rusia memberi 8. Dojo Limits memberi 2. 18 bom atom ini dipisahkan menjadi 18 kapal perang segitiga, salah satunya adalah Luo Feng. Dan bom hidrogen 150 megaton dan bom atom yang digunakan untuk meledakkannya, disumbangkan oleh Rusia. Karena waktu sangat penting, selamat terburu-buru untuk menemukan hulu ledak, mereka menyadari. Rusia, salah satu dari 5 negara besar benar-benar dapat menghasilkan mainan M3 Sum dengan hasil 150 megaton, dan dalam krisis kemanusiaan, Rusia pasti tidak akan menyembunyikannya lagi. Mereka benar-benar baru saja mengeluarkan benda besar ini, mereka menempatkannya di dalam jet otomatis tingkat prasejarah Hong dan menerbangkannya ke distrik Asia Utara. Dengan 18 umpan meriam lainnya, ada total 19 kapal perang segitiga. Mereka datang dalam berbagai warna, ada yang merah, biru, hitam del. Di dalamnya ada kapal tingkat tinggi Hong, satu kapal setinggi langit dan bumi, empat kapal tingkat kaisar, dan 13 kapal tingkat batas lainnya. 13 kapal ini mungkin lebih lemah, tetapi mereka bisa masuk ke mode autopilot juga. Semua 19 tidak berawat, hanya dari penampilan bijaksana 19 kapal ini hampir tidak memiliki perbedaan. Kita harus berhasil. Kita harus berhasil. Amerika, Rusia, Eropa, Cina, India, 23 kota markas besar, aliansi SDM, elit seluruh dunia mengandalkan satelit, menyaksikan 19 kapal perang terbang. 19 terpisah, beberapa di depan sementara yang lain terbang di belakang. Malam, Samudera Pasifik, Luofeng telah menjadi seberkas cahaya setelah mengendarai pesawat ulang alik yang melonjak dan dengan cepat terbang menuju sekelompok pulau di sekitar Hawaii. Luofeng memiliki kemampuan untuk mengendalikan 19 senjata secara terpisah, sementara bergegas ke sana, dia menonton arloginya dan melakukan banyak tugas. Ini sendiri jelas bukan apa-apa baginya? Kapal pertama, Luofeng sedang menonton melalui arlogi komunikatornya. Di layar, sebuah kapal perang segitiga hitam dengan cepat terbang menuju Asia Utara, tempat binatang yang menelan berada di hutan belantara menghancurkan basis. Asia Utara, Binatang hitam yang panjangnya lebih dari 180 meter, cakarnya melambai dan terbang dengan cepat ke langit di atas, pupil emasnya sedingin es. Mereka brutal dan ganas. Binatang bertanduk emas adalah yang paling menakutkan dari semua makhluk luar angkasa, itu keturunannya sendiri mengandung kekejaman dan tiran. Tiba-tiba, itu berhenti dan melayang. Itu telah memperhatikan setitik kecil sesuatu terbang ke arah itu. Mungkin itu tidak bisa mengimbangi dari belakang. Namun dengan pelacakan satelit, dan datang dari depan, ia memiliki kesempatan untuk berbenturan. Wu, binatang bertanduk emas melambaikan cakar kanannya. Ledakan, kapal perang segitiga pertama, adalah salah satu makanan meriam kapal perang Kaisar tingkat. Mengikuti perintah sistem AI, itu akan meledak saat monster menelan mulai menyerang, terlepas dari jarak. Gemuruh, saat kapal perang kelas Kaisar meledak, bom atom hasil 20 ribu ton juga meledak. Pada layar arlogi komunikator Luofeng, yang bisa dilihat hanyalah matahari kecil yang menerangi malam yang gelap, mengaduk monster yang jauh yang menelan. Awan jamur naik dan riak-riak gelombang kejut mengalir ke segala arah seperti riak air, kecerahan. Hanya dengan napas, binatang yang menelan itu berjarak lebih dari 100 km. Tidak ada tanda-tanda kerusakan di tubuhnya. Bom atom berkekuatan 20 ribu ton meledak beberapa ratus meter jauhnya tidak lebih dari angin sepoi-sepoi yang ditelan binatang buas itu. Kapal kedua akan datang. Menurut layar, kapal perang kedua sedang terbang. 18 kapal bom atom dari Meriam, semuanya dengan sekitar 15 ribu hingga 60 ribu ton daya ledak. Jika bom atom hasil 20 ribu ton meledak di sebuah kota, dari pusat keluar, beberapa ratus meter akan menjadi sampah, dan 2 hingga 3 ribu meter akan ditutupi dengan kerusakan dan kaca dan puing-puing, sebuah kota dengan populasi beberapa ratus ribu akan kehilangan 100 ribu. Dengan kekuatan seperti ini, meledakannya di sini dengan luas lebih dari 10 juta km persegi tanah tak berpenghuni adalah ideal dan tidak akan memengaruhi manusia. Kapal kedua, itu tidak menyerang kapal kedua dari kejauhan. Itu keren! Udara pertengahan, Malam, binatang bertanduk emas itu membuka sayapnya yang besar, ledakan dari sebelumnya menggelitik minatnya, kapal kedua hanya berjarak 50 meter dari itu sebelum menggunakan cakar untuk menyerang. Gemuruh, matahari kecil lain telah menyala di padang belantara, awan jamur naik ke langit. Wu! Binatang bertanduk emas itu merasakan ledakan pada cakarnya dan berpikir itu agak nyaman, dan menurut ingatan kuno ini, saat ia melangkah ke tingkat bintang, planet ini tidak memiliki apapun yang dapat merusaknya. Ini adalah alasan mengapa itu hanya muncul setelah mencapai level bintang. Bom atom ketiga, bom atom keempat, satu demi satu, matahari kecil menerangi langit malam. Satu demi satu, awan jamur naik. Bom-bom itu seperti kembang api di kawasan Asia Utara, meledak satu demi satu. Ledakan, 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 seluruh elit bumi menyaksikan dengan cemas ketika setiap kapal menyerang. Bahkan Luo Feng, yang terbang di atas laut, Hong yang berada di Dojo Limits dan Thunder God semua gugup ke titik telapak tangan mereka berkeringat. Karena, makanan utama yang dicampur di antara makanan meriam akan segera masuk. Delapan belas umpan dan satu pesawat membawa bom hidrogen. Sampai sekarang, sembilan pesawat berturut-turut telah meledak dengan bom atom mereka. Pesawat ke sepuluh, pada saat ini, semua pejuang tingkat pelancong bintang dan para petinggi Cina, Amerika, Rusia, dan negara-negara lain menonton siaran satelit langsung. Semua hati mereka menggantung, karena sesuai dengan rencana yang asli akan menjadi salah satu pesawat di kisaran ke-10 hingga ke-14. Malam, binatang bertanduk emas dengan ringan melambaikan sayapnya yang bersisik saat ia dengan cepat terbang ke depan. Sedikit kegembiraan bisa terlihat di mata emasnya yang gelap, panas, aliran partikel, DEL, yang dihasilkan dari ledakan berturut-turut bom atom menyebabkan bagian-bagian tubuhnya yang bersentuhan dengan bom atom menjadi sedikit mati rasa. Dan itu sadar, stimulasi pada tubuhnya menyebabkan tubuhnya tumbuh lebih cepat. Misalnya, ketika seseorang melatih otot mereka, mereka perlu membebani mereka sampai batas tertentu untuk membuat mereka tumbuh lebih cepat. Adapun binatang bertanduk emas ini, setelah tinggal di lautan untuk waktu yang lama, tidak pernah merasa terancam sebelumnya, sehingga tumbuh normal. Sedikit stimulasi ini, terbukti cukup bermanfaat, WU, binatang bertanduk emas melihat jet tempur segitiga lain mendekat dari kejauhan dan menjerit riang gembira. Suara mendesing, jet tempur itu secepat kilat. WU, binatang bertanduk emas itu dengan senang hati menggelengkan ekornya yang kuat yang tertutup sisik. Ceritanya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan di mana jet tempur terbang. RUMBLE gelombang-gelombang Ketika ekornya bersentuhan dengan jet tempur, bom atom meledak. Sebuah bom atom dengan hasil 30 ribu ton meledak tepat di ekornya. Energi ledakan meledak, membentuk matahari terang yang menutupi seluruh tubuh binatang bertanduk emas. Gelombang kejut dengan cepat menyebar ke segala arah, dan tanah berguncang seperti gelombang. Samudera Pasifik, sebuah gambar manusia terbang beberapa ratus meter di atas lautan seperti aliran cahaya yang sangat cepat. Luo Feng, jet tempurmu hilang. Suara babata terdengar di benaknya. Luo Feng menatap arloji komunikasi taktisnya di pergelangan tangannya, jika itu hilang, maka itu akan hilang. Tonton pesawat ke-11, Luo Feng menatap saat tampilan jam tangan komunikasi taktis beralih ke jet tempur ke-11 jet tempur segitiga berwarna merah darah. Itu kepalanya, Hong, jantung Luo Feng mulai berdetak kencang. Luo Feng, izinkan aku mengingatkan kamu bahwa kamu sudah tiba di atas lokasi reruntuhan arkeologis tanda pagar 12, suara babata berdering. Suara mendesing, Luo Feng dengan cepat melaju, dan kemudian berhenti di atas lautan. Mari kita tunggu sebentar sebelum turun, Luo Feng menatap layar, ini yang ke-11, adalah yang asli. Jika bom 150 megaton meledak tepat di permukaan, binatang bertanduk emas yang baru saja melangkah ke tingkat bintang sulit dikatakan. Karena aku belum pernah mendengar ada orang yang melakukan hal seperti ini sebelumnya, babata cukup bersemangat. Tidak seperti dia, Luo Feng dipenuhi dengan gugup dan harapan. Bukan hanya Luo Feng, pada saat ini, Hong, Dewa Guntur, petarung puncak lainnya, para pemimpin semua negara, para petinggi militer, Del. Semuanya menonton dengan gelisah. Pesawat ke-11, ini yang asli, keberhasilan, dan umat manusia akan dapat selamat dari bencana ini. Dan jika gagal, maka manusia akan jatuh ke dalam mimpi buruk. Mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan daripada periode Grand Nirvana, Amerika, markas utama. Presiden berkulit hitam itu saat ini bersama-sama dengan anggota kabinetnya ketika mereka menyaksikan tampilan di depan mereka. Presiden bahkan menggenggam tangan putrinya, menggenggam merat. Ayah, itu akan berhasil, itu akan berhasil, kata putrinya. Ini pasti akan berhasil, itu pasti akan Presiden berkulit hitam menahan napas sepenuhnya. Seluruh ruangan bisa merasakan tekanan. Semua orang di sana menyaksikan jet tempur berwarna merah darah pada layar, yang dengan cepat terbang menuju binatang bertanduk emas. Cina, hutan belantara, sejumlah besar pasukan bergerak di tanah dan jet tempur berbentuk cakram berpatroli di udara di atas. Ini adalah pangkalan militer maju yang baru saja mundur di sektor militer Tenggara. Di jet tempur, komandan Lida Wei saat ini sedang menatap Arloji komunikasi taktisnya. Itu pasti akan berhasil, itu pasti akan, ulang Lida Wei pada dirinya sendiri dalam diam. Tatapannya tersedot ke layar Arloji seperti magnet ketika keringat muncul di dahinya. Seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi sedikit bergetar. Pada saat ini, Rusia, India, UE, dan 23 kota markas besar semuanya menyaksikan adegan yang sama ini pada waktu yang bersamaan. Semua orang berdoa untuk diri mereka sendiri dalam hati mereka di depan bencana seperti ini. Bahkan orang-orang gila dan orang-orang yang penuh dengan ambisi dan kejahatan berdoa untuk kesuksesan. Masih 30 detik lagi sampai kontak dengan binatang menelan. Hong dan Thunder God menyaksikan tampilan di depan mereka ketika suara air bergema di ruangan itu. 23 detik, 22 detik, Dalam hitungan mundur, tatapan Hong dan Thunder God seperti pedang, seolah-olah mereka akan memotong layar di depan mata mereka. 10, 9, 8, 7, 6. Bagian utara Asia, seluruh tubuhnya hitam seperti tinta dan satu-satunya tanduk emas yang memiliki ukiran emas sepertinya menembus ke langit. Ketika binatang bertanduk emas itu terbang, ia dengan nyaman menggelengkan ekornya dua kali. Sangat nyaman, ekornya sedikit mati rasa setelah bersentuhan dengan bom atom. Pada saat yang sama, ekornya mulai menyerap kekuatan logam di dalamnya. Wu, binatang menelan menemukan jet tempur segitiga sebelas, yang merupakan jet tempur berwarna merah darah. Binatang yang menelan segera mengeluarkan teriakan gembira yang mengguncang langit dan bumi. Meskipun, binatang bertanduk emas memiliki sejarah yang panjang, yang ini baru dilahirkan untuk beberapa tahun yang singkat. Sampai sekarang, itu hanya dapat dihitung sebagai seorang anak. Binatang menelan-menelan sayapnya yang bersisik, dan kemudian terbang ke depan. Perutnya yang bersisik sedang bersiap untuk bersentuhan dengan pesawat. Pasti akan nyaman bagi perutnya untuk sedikit mati rasa. Berhasil. Itu pasti harus berhasil. Bunuh itu. Ya Tuhan, lindungi manusia. Tolong berhasil. Sampai sekarang, para petinggi dan elit dunia semuanya sangat gugup. Luo Feng, Hong, dan yang lainnya sangat gugup sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Ketika mereka melihat bahwa binatang yang menelan akan menggunakan perutnya alih-alih ekor atau cakarnya untuk bersentuhan, dengan bom hidrogen, suatu kegembiraan yang tak tertekan muncul dalam hati semua orang. 2. Hitungan mundur terakhir berbunyi di kamar Hong di kantor pusat Dojo of Limits. Waktu sepertinya membeku pada saat ini, kulit di perut binatang bertanduk emas bertabrakan dengan jet tempur berwarna merah darah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan sekitar 10 meter sebelum mereka bertabrakan, bom atom di dalam jet otomatis berwarna merah darah telah meledak. Ledakan bom atom memicu ledakan bom hidrogen dengan hasil 150 megaton. Senjata yang paling mengancam manusia? Jet tempur hancur, bom hidrogen meledak. Ketika dihadapkan dengan ledakan ini yang tahu berapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya, binatang bertanduk emas segera mundur dari insting. Jelas, itu merasakan bahaya. Namun, bom hidrogen meledak tepat di depan perutnya. Bagaimana bisa berharap untuk mundur tepat waktu? Itu meledak. Pada saat ini, layar yang Luofeng dan yang lainnya tonton langsung menjadi putih. China, sektor utama kota Jiangnan pusat kota. Lampu-lampu di jalan bersinar di malam hari. Melihat, ke utara, sangat cerah. Ke Cakrawala di utara muncul matahari di langit. Matahari ini memiliki kecerahan yang tak tertandingi. Ini menyebabkan banyak orang di jalan membeku. Bagaimana mungkin ada matahari sampai larut malam? Suci, cukup banyak orang yang dengan bersemangat melakukan panggilan telepon untuk memberitahu keluarga dan teman-teman mereka. Beberapa orang bahkan bersiap untuk merekam ini di ponsel mereka. Tidak ada sinyal di ponsel aku. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku terputus? Di warung cyber di samping, beberapa remaja bergegas keluar. Wow, ada matahari di malam hari. Ini bom nuklir, bom nuklir, itu pasti bom nuklir. Jalanan menjadi gempar. Pada saat ini, seluruh Cina, seluruh Rusia, dan seluruh UE melihat matahari yang bersinar ini. Awan jamur raksasa itu menyebabkan seseorang melongo melihatnya dengan mata terbelalak. Dan, lebih dari separuh jalur komunikasi dunia terputus. Di Cina, UE, dan Rusia, hanya para petinggi dengan jalur koneksi khusus yang masih dapat berkomunikasi. Diam! Para pemimpin dari setiap negara, para petinggi dari militer, dan setiap petarung level traveler bintang menatap layar mereka. Layar tidak lagi mencolok, hanya saja asapnya bergemuruh dan awan jamur raksasa bermuatan hingga 100 km di atas tanah ketika memasuki ionosfer. Jumlah monster yang langsung mati di bagian utara Asia mencapai jumlah astronomi. Sejumlah besar monster langsung menguap menjadi apa-apa oleh suhu tinggi, dan bahkan lebih banyak yang langsung terbunuh oleh gelombang kejut yang kuat. Apa itu bekerja? Di atas samudera Pasifik, Luo Feng menginjak pesawatnya yang melonjak ketika dia memandangi komunikasi taktisnya dengan gugup. Semua petinggi di bumi sedang menonton dan menunggu dengan gugup. Seolah-olah mereka sedang menunggu deklarasi. Deklarasi tentang apakah semua manusia hidup atau mati. Bagian utara Asia, sebuah cahaya kemasan mengalir dengan ganas keluar dari asap yang bergemuruh, dan kemudian berhenti terbang. Sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya. Sisik yang memanjang dari leher dan kembali ke ekornya memiliki ukiran emas pada mereka, seolah-olah memakai baju besi hitam dan emas. Kepalanya masih terangkat tinggi, dan tanduk emasnya masih setajam biasanya. Namun, luka raksasa yang lebarnya lebih dari 10 meter muncul di perutnya. Darah mengalir dari sana. Otot-ototnya yang besar dan kuat dapat terlihat saling melilit seperti cabang-cabang pohon saat ia diperbaiki sendiri. Wu! Binatang bertanduk emas mengeluarkan raungan kemarahan. Sesuatu yang agung seperti itu benar-benar terluka di planet ini. Kota pusat Kyoto di Cina, markas utama. Setelah melihat binatang yang menelan mengangkat kepalanya dan mengaum dengan kemarahan dan luka di perutnya pada layar, semua orang membeku. Ini, ini, seorang pria tua berambut abu-abu melebarkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan kegugupan, kejutan, kemarahan, dan ketidakpuasan, pu. Dia segera memuntahkan seteguk darah segar dan kemudian jatuh ke tanah. Kepala, seseorang segera pergi untuk mendukungnya. Namun, semua pemimpin lainnya gemetar, memiliki wajah putih pucat, atau dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak, ini tidak mungkin, Jiayi dengan setelan Cina menatap layar. Putus asa! Pada saat ini, sejumlah kecil petinggi di bumi secara langsung mati karena struk. Beberapa dari mereka mengalami serangan jantung. Semua atasan lainnya benar-benar dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa menerima ini? Pada saat ini, tidak peduli kulit atau etnis, semuanya merasakan keputusasaan dan ketidakpercayaan yang sama. Luo Feng menggertakkan giginya saat dia menatap komunikator arloginya, matanya merah darah, tinjunya mengepal begitu keras hingga kamu bisa mendengar tulangnya menggeliat, urat-urat darah muncul dari belakang tangannya. Jika itu adalah bintang manusia level 1, 1,500 juta ton bahan peledak akan segera membunuhnya. Binatang bertanduk emas benar-benar hidup sampai garis keturunan elit dari binatang ruang angkasa. Baik itu pertahanan atau serangan, mereka semua memiliki sifat logam dari binatang buas yang melahap. Babata merasa bangga dengan makhluk luar angkasa itu. Sifat logam, secara alami lebih kuat dalam pertahanan. Tidak terlalu menyebutkan jenis logam yang melahap, yang menelan logam untuk tumbuh, pertahanannya tidak masuk akal. Jangan katakan lagi, Luo Feng mengamuk. Dalam ruang virtual pergelangan tangan, Babata, yang sedang berbaring di sofa baru saja akan terus menyanyikan puji-pujian binatang buas itu, membahas binatang tanduk emas. Namun, ucapan dingin Luo Feng benar-benar memotongnya. Kamu benar-benar berani mencaci aku, iblis Babata. Babata memamerkan giginya, mengungkapkan taringnya, sebelum bergumam dengan khawatir, aku iblis besar Babata. Saat itu, aku telah membunuh penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, untuk benar-benar dicaci oleh pang ini, yang berada di ambang kegilaan karena berkabung. Lupakan saja, aku akan menjadi pria yang lebih besar dan memaafkannya. Babata memahami logika dibalik rasa sakit Luo Feng. Namun, ia sendiri tidak dapat mengalaminya, setelah mengikuti master planet Yunmo selama lebih dari puluhan ribu era, melihat satu planet dan rasnya dihancurkan adalah pemandangan yang terlalu akrab. Itu sebabnya dia tidak merasakan apa-apa. Tapi dia tahu, Luo Feng berada di ambang kehilangan pikiran. Aman untuk mengasumsikan bahwa elit bumi semuanya berada di ambang histeria, mencoba yang terbaik untuk menekan kegilaan mereka. Luo Feng tidak bisa terlalu peduli, dia segera memanggil keluarganya. Feng kecil, kita baru saja melihat sisi utara menyala sangat terang, hampir seperti matahari, adikmu mengatakan ini dari bom hidrogen, apa yang sebenarnya terjadi. Luo Hongguo baru saja berbicara sebelum Luo Feng berkata, segera, ayah, bu, kalian semua harus segera menuju ke lantai dua dan masuk ke ruang gravitasi. Jika kamu ingin tahu apa yang sedang terjadi di luar, bawalah buku catatan Taiwan aku dan buka internet untuk memeriksanya. Semua komputer lain saat ini seharusnya tidak dapat memasuki web lagi. Ingat, jika aku tidak kembali, kamu semua tidak boleh keluar dari ruangan itu. Petik dua, oke, baiklah, keluarganya bisa merasakan perasaan urgensi dan keputusasaan situasi. Namun mereka tidak tahu, seberapa serius semua ini? Setelah menutup telepon, Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat kelautan gelap yang tak berujung, satu-satunya harapan sekarang, adalah menemukan senjata yang mampu membunuh binatang tanduk emas dalam salah satu dari tiga bahaya, kehancuran arkeologi nomor dua belas. Petik dua, turun, tatapan Luo Feng seperti pisau tajam yang sedingin es, menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan aura di sekitarnya, ia bergegas langsung ke laut. Kegelapan di dalam lautan dari malam, riak sekitar, tak berujung dan luas. Sinar cahaya menembak langsung ke air, bergegas ke bawah. Luo Feng, jarak antara permukaan ke dasar laut sekitar 5.100 meter. Dan reruntuhan arkeologis nomor dua belas berada di bawah dasar laut dengan ketinggian 3.300 meter. Kata Babata, dimengerti. Dengan instruksi Babata, meskipun ia dikelilingi oleh air laut, jalan Luo Feng tetap jelas dan terus terang. Perairan yang tenang ini memiliki sejumlah besar makhluk laut. Dengan sejumlah besar makhluk laut benar-benar mengikuti sungai dan menyerang pedalaman. Namun, masih ada hanya sebagian kecil dari makhluk laut. Lagi pula, ada terlalu banyak, terlalu banyak makhluk laut. Orang harus tahu, kekuatan manusia berada di atas kekuatan monster daratan kering, tetapi mengapa Hong masih harus mengadakan negosiasi dengan mereka? Dan bukan hanya membunuh mereka semua? Ini karena, makhluk darat memiliki beberapa monster kelas kaisar, tetapi tidak ada kaisar agung. Namun, dengan seluruh populasi pejuang manusia hanya mencapai 1 juta, wabah tikus pasang level 3 saja biasanya berkisar hingga ratusan juta. Wabah tingkat 1 biasanya berkisar antara seratusan juta. Jika makhluk darat ingin melawan manusia secara paksa, jumlah dan kekuatan mereka akan terlalu banyak. Satu serang saja memiliki jumlah yang cukup, manusia tidak bisa bersaing. Tidak peduli seberapa kuat Hong, apakah dia bisa membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya di bumi? Itu sebabnya mereka menjaga perdamaian? Makhluk darat memaksa umat manusia ke dalam ini. Baik itu dalam jumlah atau variasi, makhluk darat jauh lebih sedikit daripada makhluk laut, bahkan jika mereka memblokir semua sungai, itu hanya berarti sebagian kecil dari populasi mereka diblokir. Menuju ke bawah, Luofeng melihat sejumlah besar makhluk laut. Hang, Luofeng, yang telah menjadi seberkas cahaya, telah membunuh semua makhluk laut dalam 100 meter, darah segar menodai lautan di sekitar. Membunuh, itu benar-benar nyaman untuk dibunuh, kemarahan, rasa sakit, dan rasa tidak adil Luofeng menyebabkan dia membunuh semua makhluk laut ini untuk melampiaskan uap. Juga, Luofeng bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke pedalaman melalui sungai, menyerang pangkalan, membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tempat tidur laut, Luofeng telah mencapai bagian bawah, tempat itu tidak rata, hampir seperti pegunungan. Kedalaman 5.000 meter, tekanan laut itu menakutkan, tetapi baju besi kontak awan Luofeng telah sangat mengurangi itu. Ini mengurangi kerusakan, membantu dalam pertahanan, anggur kontak lautnya jauh melebihi kemampuan set Dewa Hitam. Terutama makan pertama, telah membantu anggur kontak awan berkembang sangat. 3.300 meter di bawah. Luofeng dengan cepat menuju ke bawah. Memecah lapisan batu di dasar laut, terus-menerus mengebor ke bawah. Babata, untuk tempat rahasia seperti itu, bagaimana negara-negara bumi pertama kali menemukannya? Luofeng bertanya sambil mendorong ke bawah. Hanya mengandalkan peralatan bumi adalah hal yang mustahil. Mereka mengandalkan peralatan yang ditemukan di beberapa kapal antar bintang untuk mencari seluruh planet ini. Babata berkata, selain sesuatu seperti aku, yang dapat secara aktif menyamarkan sinyal dan memisahkannya, membuat kamu semua tidak dapat mendeteksi, setiap kehancuran lainnya mungkin telah terjadi. Sudah ditemukan. 2. Luofeng, kita sudah sampai, kata Babata. Luofeng segera melambat. Peng, menembus lapisan batu, ia menabrak sesuatu yang keras, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Kapal perang tetap, Luofeng menggunakan energi rohnya untuk mencari tempat itu, segera menyebar lebar 500 meter, mendapatkan gambar kasar dari seluruh struktur. Ini adalah kapal perang yang sangat besar, dan energi roh Luofeng hanya bisa memeriksa dan mensurvey kecil sebagian. Saat observasi, Luofeng bisa merasakan, itu lebih besar dari markas Dojo of Limit oleh sedikit. Setelah dengan cepat memecahkan bebatuan di sekitarnya, ia segera mengebor ke dalam lubang dari kapal yang sudah rusak. Cici, Luofeng, kita datang ke tempat yang tepat. Kami datang ke tempat yang tepat? Babata bersemangat. Ada apa? Luofeng menyadari juga, jalan setapak di dalam kapal itu dibuat dengan paduan, yang sudah berkarat dan terkorosi dari waktu. Ini kapal induk dari armada antar bintang. Babata berkata, itu artinya, itu adalah kapal komando utama seluruh armada. Keibuan, mata Luofeng berbinar. Awalnya aku curiga itu kapal induk, kalau tidak, kapal biasa tidak bisa disebut bahaya sama sekali. Babata berkata, kapal induk ini, panjangnya sekitar 16.000 meter, lebar 3.200 meter, tinggi 800 meter. Meskipun ini bukan kapal perang terbesar di armada, kemampuan bertahannya adalah yang terkuat, kemampuan ofensifnya juga salah satu yang terkuat. Petik 2, Luofeng juga mulai bersemangat, di mana senjatanya, di mana bahayanya. Petik 2, seluruh tubuh induk adalah reruntuhan arkeologi yang sebenarnya no. 12, bahaya nyata, ada di dalam kabin rahasia kapal. Tunggu, biarkan aku mencari. Babata juga memiliki metode pencarian sendiri, ia dengan cepat memindai seluruh induk dengan hati-hati. Luofeng, karena kerusakan, induk ini tidak memiliki kemampuan pertahanan. Semua senjata di dalamnya telah diturunkan, yang belum terkorosi atau berkarat. Itu tidak memiliki keamanan apapun. Babata berkata, saat ini, harapan ada di dalam reruntuhan arkeologi ini 12. Kamu hanya harus mengikuti jalan ini dan berjalan lurus. Inti kehancuran arkeologi Snow 12 adalah salah satu kabin rahasia kapal induk. Sambil berjalan di dalam sisa-sisa kapal yang sangat besar. Luofeng, semua pemimpin negara telah berkumpul di ruang pertemuan Istana Wargot, tiba-tiba Babata berkata. Jantung Luofeng berdetak kencang. Bumi saat ini dalam keadaan sulit yang belum pernah dihadapinya sebelumnya, bahkan senjata terkuat, bom hidrogen telah digunakan. Dan setelah satu waktu itu, binatang tanduk emas tidak akan pernah membiarkan manusia mendapatkan kesempatan lagi. Mereka memutuskan, militer akan mengambil alih negara, mereka memulai rencana bertahan hidup, kata Babata. Apa? Ekspresi Luofeng berubah. Militer, mewakili basis dan bursa efek pasar, pasar del, hampir semuanya. Dimanapun orang hidup, apa yang mereka lakukan, makan, ini semua diatur oleh militer. Bahkan jatah ditentukan oleh mereka. Dimana mereka tinggal, kapan harus mengungsi semua sesuai dengan rencana mereka. Untuk mengaktifkan militer dengan cara ini, situasinya jelas paling mengerikan. Mengenai proyek bertahan hidup, sudah jelas bahwa negara-negara semuanya menganggap pertempuran itu hilang, sekarang satu-satunya pertempuran adalah untuk melihat berapa banyak yang selamat yang bisa mereka dapatkan. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan hilang dalam pertempuran ini, jumlah yang selamat pasti sangat sedikit. Bahkan jika mereka selamat, mereka masih akan menjadi bahaya. Cepat, mari temukan senjata terkuat dan bunuh makhluk bertanduk emas itu. Luofeng terus menuju keruntuhan arkeologis yang terkenal. 12. Sesaat kemudian, di sebuah kabin besar rahasia, sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk cakram yang selebar 100 meter diparkir, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Meskipun diparkir di sana selama puluhan ribu tahun yang tidak diketahui, tubuhnya telah terkorosi sangat sedikit. Seekor naga dengan dua sayap terukir di tubuhnya. Kehancuran arkeologi 12 mewakili kapal ini, hanya yang ini, Luofeng mengangkat kepalanya dari bawah untuk mengamati kapal. Berbagai negara telah mengerahkan otak mereka selama bertahun-tahun untuk masuk ke pesawat ruang angkasa berbentuk cakram hitam ini. Itu karena banyak yang mati karena memasuki kapal ini. Bahkan prajurit perwakilan sudah mati di sini. Hingga hari ini, tetap tidak rusak. Haha, jadi ini, ini sebenarnya ini. Saat itu, Master menghancurkan armada antar bintang, sepertinya induk ini adalah salah satunya, dan di dalamnya mungkin adalah sosok yang menonjol. Mereka benar-benar mampu membeli Black Dragon Mountain, pesawat ruang angkasa model X-81. Tidak heran tidak ada seorang pun di bumi yang memasukinya, pesawat ruang angkasa X-81 ini, adalah kapal terkemuka yang dikenal karena mengambil risiko dan bahaya di dalam kekaisaran Gunung Naga Hitam. Babata sangat bersemangat. Luofeng tahu? Kekaisaran Naga Hitam, kekaisaranlah yang mengendalikan medan bintang Gunung Naga Hitam, bahkan kekaisaran Silver Blue adalah salah satu dari 500 negara bawahannya. Luofeng, ada harapan? Biaya konstruksi pesawat ruang angkasa X-81 ini lebih dari seluruh induk. Senjata yang dipasang di X-81, memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk bintang level 7 atau 8. Babata sangat bersemangat, siapa yang mengira, bahwa induk ini sebenarnya memiliki seseorang yang mampu membeli X-81. Ada harapan bahkan membunuh bintang level 7 atau 8? Luofeng terkejut. Dia telah belajar banyak dari waktu yang dihabiskannya di ruang virtual selama setahun. Dia juga lebih mengerti, seorang pejuang tingkat alam semesta bisa melawan armada antar bintang tanpa senjata. Level bintang 7 atau 8 setidaknya 100 kali lebih kuat dari level bintang 1, itu sangat dekat dengan level alam semesta. Itu adalah salah satu pejuang top di alam semesta, bahkan armada antar bintang akan memiliki masalah membunuh satu, apalagi kapal pengintai. Ini adalah Gunung Naga Hitam, kapal X-81. Babata berkata, ada 8 ribu lebih galaksi di bintang hitam Gunung Naga, planet yang tak terhitung jumlahnya. Ini dianggap sebagai kapal pengintai yang sangat baik, sebagian besar digunakan oleh pejuang tingkat alam semesta atau mereka yang kaya dan memiliki reputasi. Hanya orang-orang ini yang mampu membelinya. Sebuah kapal yang digunakan oleh pejuang tingkat alam semesta yang dilengkapi dengan senjata yang mampu membunuh pejuang tingkat 7 atau 8 bintang, apa yang aneh tentang itu? Juga, semua yang aku katakan adalah ada harapan dan kesempatan, pejuang yang kuat tidak akan berdiri di sana dengan bodoh atau menempatkan diri mereka pada risiko seperti itu. Petik 2, Luofeng tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati menganalisis kapal di depannya. Hitam murni, berbentuk cakram. He he, dengan X-81 ini, aku iblis Babata tidak akan harus bekerja keras untuk membangun kapal dari awal. Selama aku bisa meretas ke sistem AI X-81 dan mengambil alih sistem kontrol. Lalu aku akan melakukan beberapa modifikasi pada kapal pengintai X-81 ini. Luofeng, setelah selesai, kamu akan bisa mengendarainya dan berpetualang di alam semesta. Babata bersemangat. Membangun dari awal tidak dapat dibandingkan dengan kenyamanan hanya dengan mendapatkannya segera. Oke, Luofeng mengangguk. Juga Luofeng, bahkan jika aku membangun sebuah kapal, itu tidak akan lebih baik dari ini, keahliannya bagus, dan bahan dasarnya yang digunakan untuk membangun seluruh kapal adalah logam yang disebut dietetrium hitam. Sisa-sisa buruk yang kamu berikan kepada aku tidak akan pernah bisa mendekati itrium hitam logam ini. Kamu tidak dapat pergi kemanapun tanpa peralatan yang layak, tidak peduli seberapa baik aku, dengan bahan-bahan yang buruk, yang dapat aku bangun adalah kapal alam semesta yang normal, itu tidak akan pernah lebih baik dari ini. Petik 2. X-81 ini, dengan logam dietetrium hitam, bahkan pejuang tingkat alam semesta harus menggunakan sejumlah besar upaya untuk menerobos. Babata memujinya, pejuang tingkat alam semesta yang normal biasanya naik kapal-kapal kelas ini. Mereka biasanya tidak akan tahan untuk membeli sesuatu yang bahkan lebih mahal dari ini. Petik 2. Luofeng mengangguk. Kapal ini adalah standar bagi para pejuang alam semesta untuk kapal, kapal planet Yunmo, adalah untuk juara di antara yang abadi, penguasa planet Yunmo. Kasihan, itu rusak. Jika tidak rusak, mengendarai kapal planet Yunmo, hanya dengan terburu-buru, itu akan memotong binatang bertanduk emas. Bagaimanapun, itu adalah kapal yang mengerikan yang mampu menembus planet-planet. Luofeng, mengendalikan kapal ini akan sangat sulit. Babata berkata, negara-negara di bumi telah mengambil risiko sangat besar hanya untuk kapal pengintai X-81 ini, mereka telah kehilangan banyak nyawa, tanpa bisa memasuki pintu kokpit. Babata, bagaimana kita bisa masuk? Tanya Luofeng, mengikuti dokumen yang diberikan Hong kepadanya. Bagian terberat dari reruntuhan arkeologis nomor, 12 adalah rute masuk, begitu pintu kabin terbuka, hanya ada satu jalan yang harus diikuti. Di ujung jalan ada pintu kokpit. Namun, banyak dari berbagai elit negara semuanya telah mati hanya di jalan itu, untuk membuka pintu kokpit adalah sesuatu yang bahkan Hong atau Thunder God tidak bisa lakukan. Detail konstruksi X-81, aku sangat akrab dengannya. Di dalam ruang virtual, Babata mengenakan jubah hitam, dia mengangkat kepalanya, setelah membuka pintu utama, jalan utama dan satu-satunya adalah jalur laser. Laser yang ditembakkan di jalur ini dapat dengan mudah membunuh bahkan penjelajah bintang level 5 atau 6. Perwakilan bumi, bintang penjelajah tingkat 1 atau 2, masih akan mati bahkan jika set dewa hitam mereka mengurangi beberapa kerusakan. Hanya Hong atau Dewa Guntur, dengan perangkat dewa hitam yang bisa bertahan. Petik 2, Luofeng mendengarkan dengan seksama, laser adalah senjata yang sangat kuat. Jika kamu manusia di bumi lebih teliti dalam meneliti laser, kamu mungkin memiliki hasil yang lebih baik. Babata menilai, sangat kuat, Luofeng hampir tidak mendengar Babata memuji sesuatu seperti itu. Tentu saja itu kuat, Babata melanjutkan, berbicara secara logis, semakin banyak cahaya terkonsentrasi di satu titik, semakin kuat, ini berarti kekuatannya dapat terus meningkat. Secara teoritis, kekuatan laser dapat naik tanpa batas waktu. Tentu saja ada banyak kesulitan melakukan ini dalam kenyataan. Namun, senjata laser dari peradaban yang lebih tinggi di alam semesta adalah senjata yang bahkan para penguasa sektor harus berhati-hati. Petik 2, Tentu saja, laser di jalur ini tidak setingkat itu. Babata berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergegas melewati jalur laser dan membuka pintu kokpit itu. Setelah kamu melewati jalur laser, kita bisa masuk dari sana. Membuka pintu kokpit tidak akan mudah. Kepala kamu Hongdan yang disebut Dewa Guntur, berbicara jujur, Dewa Guntur, nama itu membuat aku kesal. Dalam ruang virtual pergelangan tangan, Babata mendengus, keduanya tidak memiliki sarana untuk membuka pintu. Pintu kokpit ini, untuk mengangkatnya, membutuhkan prajurit level 3 atau 4 bintang untuk dapat membuka. Prajurit tingkat 3 atau 4 bintang, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak akan bisa mengangkatnya. Perbedaannya terlalu besar. Bisakah kita menerobosnya? Dengan beling pisau, Luo Feng bertanya, bahan pintunya adalah logam yetetrium hitam, kamu pikir kamu bisa memecahkannya? Aku hanya mengatakan, bahkan para pejuang alam semesta harus menggunakan sejumlah besar upaya. Beling esensi tembaga bibrida mungkin kuat, tetapi dengan kekuatan kamu. Babata berkata, baiklah, itu saja, yang harus kamu lakukan adalah meletakkan mainan ini dan menggesekannya di alur di bawah pintu kokpit. Petik 2. Alat aneh muncul di depan Luo Feng. Sekilas, tampak seperti kapak, ujung bilahnya sangat tipis, juga, alat ini panjangnya sekitar 3 meter, lebar 1 meter. Kamu hanya perlu menggunakan sisi tipis itu dan mengganjalnya di antara pintu dan tanah di alur, itu akan melakukannya, kata Babta. Baik, Luo Feng menyalurkan pikirannya, segera, daun anggur kontak awan memanjang, menjadi baju besi yang melindungi seluruh tubuh Luo Feng. Mengikuti tanah yang dipenuhi debu, berjalan menuju kapal. Pintu kabin, Luo Feng melayang di pintu kabin, kedua tangan meraih celah pintu, mendorong dengan paksa, buka. Hualah, pintu kabin terbuka, yang tampak adalah jalur sepanjang 30 meter, kedua dinding di sisi-sisinya memiliki lubang-lubang kecil, bukan barang kaca dan seperti yang dibayangkan Luo Feng. Jalur laser ya, Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, pesawat ulang-alik yang menjulang telah berubah menjadi benteng gunung, melindungi tubuhnya. So, dia dengan gegas berlari ke depan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, sinar cahaya putih menerangi seluruh jalur, beberapa laser, seolah-olah mereka telah merasakan Luo Feng, lubang-lubang di dinding disesuaikan dan membungkus sesuai, menembak langsung ke Luo Feng. Kecepatan laser, 300 ribu kilometer per detik. Bahkan binatang bertanduk emas tidak akan bisa menghindarinya, apalagi Luo Feng. Gemuruh, sebagian laser menghantam benteng gunung, dan itu menabrak tubuh Luo Feng. Lebih banyak laser mulai mengenai tubuh Luo Feng secara langsung, pada saat yang sama, lebih dari 10 sinar memukulnya. Di dalam jalur, Luo Feng, yang awalnya bergegas masuk, menggunakan kecepatan yang lebih cepat saat dia tertembak untuk terbang kembali. Di tanah, Luo Feng menggosok tanah selama beberapa puluh meter, sebelum meninju dinding logam kapal induk. Luo Feng, apa yang kamu lakukan? Babata tidak bisa menahan teriakannya. Terburu-buru dan potong alat ini antara tanah dan pintu, bukankah itu yang kamu katakan? Luo Feng memijat dadanya, jika aku tidak bergegas, jangan bilang aku bisa menggunakan energi roku saja untuk mengontrol alat ini? Aku hanya takut saat itu masuk, itu akan dihancurkan oleh laser. Petik 2, Luo Feng memiliki keyakinan penuh pada anggur kontak awan. Kultivasi pertama membantunya berkembang sangat cepat, itu memakan sebagian besar kristal muya setelah itu juga. Saat ini, kekuatan pohon anggur kontak awan berada di tingkat traveler bintang 7 atau 8. Jika anggur itu untuk memerangi Luo Feng, kecuali Luo Feng menggunakan beling esensi tembaga bibrida, ia tidak akan cocok. Karena pertahanan anggur yang kuat itulah Luo Feng berani masuk. Tidak masalah, alat ini tidak akan hancur dengan mudah, kata Babata, gunakan saja energi rohmu untuk mengendalikannya. Itu membuatnya lebih mudah. Mendengar kata-kata dari Babata, Luo Feng tidak perlu khawatir tentang daya tahan alat ini lagi. Bagaimanapun, itu adalah laser yang bisa membunuh pelancong bintang. Sekali lagi masuk melalui pintu kabin. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan alat seperti kapak, 19 benang energi yang kuat melilit alat itu. Siu, kapak menjadi seberkas cahaya. Pak, sinar laser putih mengenai itu, kapak itu segera ditembak di luar. Itu benar-benar tidak putus. Energi roh Luo Feng mengendalikan alat kapak, laser terlalu cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Luo Feng melirik sekeliling sebelum membuat rencana. Benteng gunung. Pesawat ulang alik melonjak menjadi 365 bila pisau, dengan cepat membentuk benteng gunung. Benteng gunung menutupi bagian atas alat kapak, menempel ke tanah. Pergi, tatapan Luo Feng dingin. Siu, benteng gunung dan alat kapak di bawahnya bergerak secepat kilat, laser menembak langsung ke sana. Kumpulkan, laser menghantam benteng gunung. Terpisah, benteng gunung sebenarnya segera dipisahkan menjadi 365 bila pisau, dengan begitu banyak bila pisau, sejumlah besar sinar laser mulai mengarahkan diri ke arah mereka, dan alat kapak di tanah bergerak secepat pencahayaan, menempel ke tanah dan menuju langsung masuk. Antara pintu kokpit itrium dan tanah, pasti ada celah yang sangat kecil, sangat kecil. Ci, alat kapak menembus dengan pisau yang sangat tipis. Hu 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 hu, alat kapak mulai mengeluarkan suara aneh, yang bisa dilihat hanyalah pintu kokpit yetetrium hitam mulai terangkat. Di bawah pintu ada alat kapak, yang dulunya pisau yang sangat tipis dari alat kapak sebenarnya telah menjadi dua tingkat, tingkat atas tak henti-hentinya dalam mengangkat pintu. Itu mengangkat seluruh pintu hitam, adegan ini membuat luofeng terperangah. Babata, kamu bilang pintu itrium hitam ini membutuhkan bintang level 3 atau 4 untuk diangkat. Luofeng kagum, mengapa kamu tidak melihat apa yang aku gunakan, ini adalah Jack Hercules. Oh, dengan bahasa semesta, itu disebut XXX. Babata berkata, itu mirip dengan Jack normal bumi. Kamu harus tahu, mempertahankan pesawat ruang angkasa membutuhkan banyak alat. Ketika aku sedang membangun kapal sebelumnya, aku memperoleh banyak alat yang berbeda. Jack Hercules ini hanya salah satunya. Petik 2, seperti ketika kapal rusak, atau apapun yang macet. Jika prajurit itu tidak bisa memindahkannya, apa yang bisa dia lakukan? Gunakan Jack Hercules. Babata berkata dengan bangga, kemampuan teknis Jack Hercules ini sangat tinggi. Petik 2, Luo Feng kagum. Luo Feng, mengapa kamu belum bergegas? Kata Babata, Luo Feng melihat ke arah ujung jalur laser. Pintu kokpit telah terangkat sejauh 1 meter, alat perbaikan alam semesta, Jack Hercules, masih terus mengangkat pintu.